Terima kasih telah menonton. 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 Lihat deh, teksturnya tuh di muka tetep dewy. Tapi... Tapi gak kaya pake foundation. Tapi sebenarnya dia nutup ya. Proverage banget. Dan kayak gak berasa pake foundation. enggak berat ya? enggak biar desainernya aja yang berat iya ga usah berat jadi kayak tadi itu Teja pake cuma dua... dua pump gitu doang ya kalo makeup artist tuh ngomongnya dua pump ya? dua pump kalo gue tuh kayaknya mau ngomongnya dua pump gitu enggak cepet oke oke is it? wow it's something new loh jadi lipstick aku bisa jadi wow amazing tuh buat temen-temen yang udah pernah beli lipstick yang moist ini yang happy cheek happy cheek ini bisa jadiin kayak creamy blush on juga loh ampun jah, lo kreatik banget iyalah ini ada yang nanya kapan bikin beauty class lagi sabar ya aku nanti rencananya mau bikin beauty class sama Teja sama Titi DJ oke hai Vitanjung berapa harganya? harganya apa say? lipstick apa foundation? kalo foundation aku belum berani nyebutin harganya karena belum di lounge kalo lipstick harganya 149 walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam oke nah kita pake bedak tabur yang nomor 5 nomor 2 berarti kok natural ya? iya jadi kayak aku tuh punya foundation ku tuh sebenernya ada 5 warna gitu jadi 5 warna bedak taburnya juga 5 warna bedak padatnya juga 5 warna nanti ayah harus cobain apa namanya kayak wanginya ya karena wanginya tuh kayak baby-baby tapi gimana gitu tapi manja nah ini kalo misalnya kalian pake bedak tabur taruh di tisu dulu supaya gak terlalu ngeblok dan partikelnya bisa pecah jadi biasanya kan kalo bedak tabur suka ngegumpel gini jadi kalo langsung dari spon dipake ke muka dia suka ngegumpel jadi pecahin dulu jadi ntar hasilnya flawless nah ini dibanderin dulu garis-garis yang pecah sandro tobing sandro tobing jadi ada yang bilang kalo misalnya kita udah pake foundation tuh kayak biarin agak kering dulu jadi jangan langsung ditimpa sama bedak ya Jack iya kadang itu juga bakal gumpel ya tapi enaknya Evan Gerawan Cosmetics si foundationnya ini dia langsung nyerap ke kulit dan dia langsung seamless jadi gak keliatan kayak pake foundation ya ampun terharu deh hebat banget sih say hebat banget nunggu kering kayak cucian bener jadi itu kenapa karena Evan Gerawan Cosmetics itu aku punya tagline itu effortless beauty karena ini memang cosmetik yang cocok banget dipake buat kalian sehari-hari makeup di mobil makeup di kamar mandi makeup buru-buru jadi apa namanya gak gak susah dalam mengaplikasikannya dalam hari-hari ya gak usah terlalu banyak kalau untuk bikin makeup-makeup yang doing makeup-makeup yang glowing terus lebih yang pake thoughtless beauty gak perlu banyak-banyak ini flawless banget sih tuh keda nah look at the skin tuh kita masih bisa ngeliat pori-porinya which is itu yang aku suka terkadang kalo kita pake makeup kalo sampe pori-porinya sampe hilang banget tuh aku kayak kurang suka gitu loh Jack iya tapi sebenernya semua itu kan tergantung kebutuhan ya selera ya multiple motivation tergantung selera ini kayak gak berasa gak berasa ya lightweight ya ini yang jadi favorit aku nih ini best bronzer yang pernah aku pake oh ini keren banget ini keren banget bener gak sih ini best bronzer bener 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 coba liat serisnya apa ini pistachio pistachio series bronzer jadi ini kalo aku ini biasanya bisa buat shading hidung kontur luar kontur luar buat buat pipi jadi bisa teman-teman hidungnya pengen mancung bisa pengen buat di sini bisa nah terus cara pake kalo misalkan yang kulitnya putih takut kegelapan dari ambil produknya pakai kuasa yang besar gini terus jangan langsung ke muka, ke tangan dulu terus pakai di bagian luar muka dia cocok jadi make up artis ya dia berbakat ya dia berbakat loh say eh hari ini kita top live ya 3.207 yang menyaksikan halo coba ini dibuktikan ada 3.237 ini top live ya daripada tadi lu yang live Teja cuma 30 orang ya oke buat temen-temen yang mau dapetin Ivan Gunan Kosmetik bisa lihat di instagram aku at Ivan Gunan Kosmetik atau juga bisa ada pembelian online ya di ig.kosmetik di ig.kosmetik jadi memang banyak banget sarananya terus doain juga bahwa Ivan Gunan Kosmetik akan segera masuk departemen store yang kece-kece di Jakarta jadi ini brandnya gak bercanda say jadi bisa didapetin dimana aja tenang ya semua ada waktunya mungkin juga nanti bisa didapetin di London di Paris di New York jadi tunggu aja ya jadi bukan merinding ya say jangan bercanda ya ini Kibo Hai Kibo Kibo ini kontak personnya Teja jadi kalo misalnya mau dimakeupin sama Teja bisa pantai langsung ke Kibo ya like that sekarang kita bikin contour hidung ya tetep pake pistachio tadi ya jadi ayah memang contour hidungnya udah bagus jadi kayak kita gak perlu kayak yang terlalu over contour gitu jadi koleksi aku hari ini sangat strong which is aku kali ini ambil materinya ulos karena di Indonesia Fashion Week nanti aku dapet tantangan untuk bisa ngerjain baju dari ulos jadi aku gak mau ulos ini gak keliatan karena makeup yang terlalu berlebihan jadi makeupnya tetep stay cool makeupnya tetep cantik aja tapi dramatic liat detailnya guys jet black crystal ya guys seru gak tuh ini ulos semoga temen-temen suka sama koleksi ini ini bakal ada di Indonesia Fashion Week tanggal 28 besok jam 7 malem jadi koleksi ini aku main texture guys jadi kayak polanya kece ya thank you eh kan kesini deh ini ini fotograferku hari ini say hi to followers dong apa konsep kita hari ini Han konsep kita hari ini ee pokoknya bakal clean minimalis pokoknya bakal keren banget sih cocok banget sama konsep bajunya juga sendiri yang aku pengen ada kayak shadow gitu terus gak mau terlalu terang bakal dramatis pokoknya kayak hidup aku gak iya beneran dramatis parah insta live ini ada 2546 yang nontonin kamu iya beneran dan ini hari ini top live loh say ini top live top live ini top live ini top live oke siapa nih Han kalo misalnya temen-temen mau foto terus udah gitu kayak pengen tau ee hasil dari fotonya buruhan follow instagramnya apa Han burhan trawira bisa di follow burhan trawira bukan burhan udin ya iya burhan trawira bisa liat eeem ada hasil-hasil fotonya hasil-hasil fotonya ada disana boleh ngeliatnya ntar hasil fotonya ya jangan orangnya lo liatin terus ya thank you hehehe tahan aku sekarang lagi di tm studio it's like one of the best studio yang ada di indonesia gede aku suka so big ini eyeshadow terbaru yang akan menjadi legenda say ulala fata morgana ulala glittering shimmering kita mau buat konsepnya hari ini smoky brown it's like smoky brown tapi aku gak mau yang kayak heavy smoky gitu karena fata morgana tuh warnanya kayak sandy sandy color terus dia gitu lebih dingin terus dia gitu kayak inspired by stone sand kayak pantulan matahari ke pasir ooh look at that the pigmentation is nice the pigmentation is nice the pigmentation is nice of course itu that's why Ivan gunawan cosmetics selalu ada di hati manja iya hmm look at this guys ini kalian harus punya jadi ada 4 warna yang it's gonna be crazy hmm hmm like that like that jadi jadi kalo misalnya kayak tadi ayah liat jadi kalo misalnya kayak tadi ayah liat teh makeupin bikin eyeshadow kamu ya jadi kamu liat deh dari tadi ee pas teh jah taro di eyeshadow di mata kamu gak ada serbuk-serbuk yang jatuh di mata gak ada satu jadi gak ada satupun yang jatuh-jatuh gitu jadi kayak gak nyusahin kalian dandan gitu kayak orang kayak dandan tuh biasanya sampe ebo harus pake ala-ala kasih bedak tabur di bawah supaya ee van gunan cosmetics gak perlu say karena dia tetep nempel itu ee sama halnya dengan sang designer tuh setia disaat menjalani sebuah cinta jadi tuh gak akan jatuh kemana-mana gitu say rees thank you yang baru saja bergabung ini masih ada dua ribuan yang menyaksikan ee kita live dan sepertinya handphone sudah mulai agak panas sodara-sodara nanti akan kita update lagi ya ee seperti apa Vinyl Rezard nanti akan aku ee kasih lihat di ee instagram aku ya apa yang mau disampaikan buat temen-temen yang lagi nontonin kita live ee yang terpenting cintai produk dalam negeri harus karena produk dalam negeri gak kalah sama produk-produk luar ee tapi jujur ee udah mulai buat klien-klien lo sendiri udah mulai pake 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 tapi udah apa namanya udah disarankin super pake ini karena mereka lihat sendiri hasilnya ya jadi enggak enggak bukan cuma omongan doang gitu terima kasih kaya gini orang kaya pas-pas udah pakein Teja ini apa nih Chanel ya Teja ini apa sih Bobby Brown ya ini apa sih Tiffany gunawan cosmetic mereka semua kaget oh my god oh my god oh iya aku sebelum aku end aku mau ngasih liat ini produk lipstick aku it's my lipstick series sekarang warnanya udah udah banyak guys tadinya kan cuma tiga jadi ini gonna be launch soon ini ada maroon ada red aku punya dua maroon dan aku masih punya warna-warna bibir yang bakal keluar seperti itu jadi ini semua seri aku kosmetik iya aku mau ke malaysia aku ke malaysia nanti akan show hold on show di malaysia tanggal 1 April di islamic islamic apa namanya mak Asia islamic Asia Asia islamic fashion week jadi tanggal 1 kayak ada convention hall gitu di malaysia aku lupa namanya apa tapi buat temen-temen yang ada di malaysia silahkan harus dateng oke ini Teja mau apply glitternya yang warna ini ya dua-duanya di mix oh dua-duanya di mix jadi ada pantulan warna champagne atau warna si gold ini pantulan ya say oh lala look at that oh lala gemes 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 tapi kalo glittery gitu kayaknya disarankin pake tangan tuh lebih keluar ya karena kalo dipake kuas bahasa inggrisnya tuh muruluk muruluk ngaburudul tapi ini liat dong gak ada yang jatuh-jatuh ke pipi itu kenapa sih jak aduh beneran tuh liat wow amazing wow amazing dan event guran cosmetic ini mungkin produk lokal yang kita punya pabrik sendiri di malang guys jadi you don't have to worry semuanya tuh ada BP pomnya dan produk aku juga halal jadi insyaallah temen-temen gak perlu panik apa aja sih ingredientsnya dan segala macem gitu ya jadi itu ambil dari seri yang midnight series buat di inner corner mana ini cosmetica super indah pabrik aku di malang guys dengan bangga dengan bangga aku ceritakan pada anda jadi aku ini adalah adiknya Ines Cosmetic jadi ya aku bangga karena sebenernya Ines Cosmetic itu adalah produk lokal juga yang which is sangat bagus jadi aku sudah kayak 5 tahun gitu pakai produknya Ines tapi ini merupakan hasil dari kayak kolaborasi idea gitu untuk membuat event gunawan Cosmetic ok guys I'm so sorry handphone aku udah udah gak panas jadi thank you untuk yang udah nontonin kita live hari ini bersama dengan event gunawan Cosmetic event gunawan series collection kita bakal photoshoot thank you aku bakal save video ini buat kalian bisa lihat ulang lagi bye